Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Senang sekali kita boleh berjumpa kembali Di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini Selasa 26 April 2022 Dari Pekanbaru Indonesia Saya menyapa saudara-saudaraku semua Yang dengan setia tetap mengikuti program ini Kiranya kita dilimpahi dengan damai sejahtera Dan sukacita dari Tuhan Hari ini kita akan terus mempelajari dan merenungkan Ayat-ayat firman Tuhan Yang tertulis di dalam Kitab Masmur Pasal 15 Ayat yang pertama Sampai dengan Kelima Nah saudaraku Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan Mari kita persiapkan hati kita Kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga Sungguh kami bersyukur Tuhan Kalau saat ini setiap kami Anak-anakmu Dimanapun saat ini berada Kami akan bersama-sama Untuk mendengarkan Renungan firman pada hari ini Kami percaya Engkau yang meneguhkan Engkau yang memberikan kami Hati yang Taat Tunduk sepenuhnya kepada firmanmu Roh kudus yang mengajar kami Roh kudus yang memenuhi kami Bahkan memberikan kami Pengertian dan hikmat Sehingga kekuatan daripada Tuhan Memampukan kami untuk dapat Melakukan firmanmu Terima kasih Bapak Kami serahkan semua Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Hanya kepada Satu nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Nah saudaraku Mari kita bersama-sama Membaca firman Tuhan ini Judul perikobnya adalah Siapa yang boleh datang Kepada Tuhan Mas Murdao Tuhan Siapa yang boleh menumpang Dalam kemahmu Siapa yang boleh diam Di gunungmu yang kudus Yaitu dia yang berlaku Tidak bercelah Yang melakukan apa yang adil Dan yang mengatakan kebenaran Dengan segenap hatinya Yang tidak menyebarkan fitnah Dengan lidahnya Yang tidak berbuat jahat Terhadap temannya Dan yang tidak menimpakan celah Kepada tetangganya Yang memandang hina orang yang tersingkir Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah Siapa yang berlaku demikian Tidak akan goyah selama-lamanya Amin Nah saudaraku Judul firman Tuhan hari ini adalah Kualitas kekristenan Hanya orang yang berkenan dihadapan Allah lah yang layak menghampiri Allah Dan tinggal bersama-sama dengan Allah dalam hadiratnya Pertanyaannya adalah Seperti apakah orang yang berkenan dihadapan Allah itu? Karena itu Kualitas kehidupan yang dipaparkan oleh pemasmur Harus menjadi bahan evaluasi bagi kehidupan kita Yang pertama Kristen harus berusaha keras untuk mempunyai kualitas moral Yang tidak bercelah dalam kehidupan pernikahan Keluarga, sosial maupun pribadinya Di tengah-tengah masyarakat Dimana moralitas sudah dikalahkan Dengan kepentingan dan keuntungan pribadi Tekad Kristen tidaklah mudah Yang kedua Ia juga harus menegakkan keadilan Dan tidak mengambil untung dari pihak yang lemah Kita harus memberikan keadilan bukan mencari keadilan Seringkali prinsip keadilan ini berbenturan dengan prinsip ekonomi Yang sudah terlanjur kita yakini Yaitu Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya Dengan usaha sekecil-kecilnya Namun demikian Bagaimanapun juga orang Kristen harus tetap menegakkan keadilan Walaupun konsekuensinya berat Yang ketiga Kristen harus jujur dalam perkataan Tanpa syarat dan menggunakan mulut bibirnya Untuk membangun orang lain Bukan untuk menjatuhkannya Orang yang berkenan di hadapan Allah Adalah orang yang tidak hanya mengasihi Allah Dan sesama lewat ucapan mulutnya Tetapi juga yang mempraktekkan kasih itu Dalam kehidupan sehari-hari Dengan kata lain Ia memiliki integritas diri sebagai umat Allah Segala pikiran, perkataan, dan tindakannya Selaras dengan kehendak Allah Inilah kualitas umat Allah yang kudus Daud mengatakan bahwa Orang-orang seperti inilah yang akan teguh selama-lamanya Nah saudaraku Jalankanlah integritas hidup sebagai umat Allah Yang telah menerima anugrah Keselamatan dengan hidup kudus di hadapan Allah Serta manusia Inilah bukti kasih kita kepada Allah Melakukan kehendaknya dengan taat dan setia Untuk kita renungkan bersama-sama Marilah kita senantiasa menanyakan kepada diri kita Pertanyaan pemasmur ini Dan mencoba menjawabnya dengan mengavaluasi Kehidupan kita di bawah tentang urayan pemasmur Bagaimanakah kualitas kehidupan kekristianan kita Kiranya roh kudus memampukan dan menolong kita Untuk hidup berkenan di hadapan Allah Demikianlah saudaraku Renungan yang dapat kita dengar pada hari ini Mari kita intropeksi diri Dan evaluasi kehidupan kita Apakah kita benar-benar menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan Dan memiliki kualitas hidup kekristianan yang sejati Mari kita satukan hati kita Dan kita tutup di dalam doa Bapak kami yang sungguh baik Kami bersyukur Kalau kami sudah mendengar firmanmu Kami percaya bahwa engkau meneguhkan kami Dengan kebenaran firmanmu Penuhi kami ya Bapak Kami rindu senantiasa Dengar-dengaran kepada engkau Dimanapun saat ini kami berada Kami percaya Pengurapanmu turun atas kami Engkau melimpahkan kami dengan damai sejahtera Sehingga kami Sungguh-sungguh dapat Mengaplikasikan seluruh firman Tuhan Terima kasih Bapak Kami bersyukur kepadamu Roh Kudus Memenuhi setiap kami lebih lagi Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Saudaraku Selamat pagi dan semangat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi dan semangat terima kasih Bapak